Ketika kita mencari informasi kapan Borobudur dibangun lewat Google, hasil teratas menyebutkan pada tahun 750 Masehi. Padahal sekitar 300 tahun sebelumnya, murid dari Cina sudah melihat ada bangunan Candi Borobudur. Lah ini gimana? Katanya baru dibangun tahun 750? Yang namanya sejarah, adalah logika. Jika tidak logis, maka itu bukan sejarah. Karena, yang terpenting dari mempelajari sejarah, bukan sekedar mengetahui informasinya, melainkan untuk diambil kausalitasnya. Memang benar, Hindu-Buddha berasal dari India. Namun tidak benar, kalau situs-situs dan juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar dari Hindu-Buddha dari India. Video ini adalah hasil telah kajian akademik yang dilakukan oleh Santo Sabapiliang, yang tengah berupaya meluruskan pencatatan sejarah yang telah dibengkokkan penjajah. Tidak sedang menyebarkan suatu ajaran, apalagi menistakan ajarannya. Pertanyaan sederhana namun tidak bisa dijawab, adalah kapan dan siapa misionaris, atau pendakwah, atau utusan, atau orang suci Hindu-Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Maharishi Markandia dan Agatsha, itu adalah Maharishi Nusantara. Kitab yang mencatat dua nama itu lengkap dengan silsilahnya, ada di Nusantara. Tidak ada sumber kitab India yang menjelaskan dua nama tokoh itu, berasal dari sana. Raffles, menamakan bangunan megah ini dengan nama Bore Budur, dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Namun faktanya, tidak ada desa yang namanya Bore. Sedangkan kata Budur, diambil dari kata Bidur, yang artinya bisul, atau menyembul keluar. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954, yang memperkirakan pembangunan candi ini sekitar tahun 824. Namun perkiraan Kasparis, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini, adalah Shilpa Shastra, dan Fastu Shastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 Masehi, padahal bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga. Katanya, ini menggunakan tafsir dari Naskah Maha Karmawi Bangga. Namun berdasar penelitian Bernat Kempers, tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur, yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya, padahal itu asli ajaran leluhur kita. 12 kata swarga, membuktikan bahwa di tanah inilah, ajaran Dharma original berawal dan berasal, yang kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu, ajaran asli Nusantara ini, dibawa leluhur kita kaum Caka, Saka, Cakya, atau kaum Arya keluar Nusantara Indonesia, untuk disebarkan. Para pesiarah Tiongkok dari Fahian sampai Itching, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya untuk disebarkan ke sini. Ketika Bikhu Asin Jinarakhita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuchi Waisak secara nasional di Borobudur pada 22 Mei 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Kajian oleh akademisi dari seorang bikuni Thailand menyimpulkan, hanya 50 persen yang sesuai dengan biografi Siddhartha Gautama, dan selebihnya, dia tidak faham. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Pesiarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar, dan mencatat ajaran Dharmic original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Sebelumnya kita simak dulu tentang kronologis Hindu, yang terlahir di India. Hinduisme, adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Hasil sintesis ini muncul sekitar 500-200 sebelum Masehi di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, kata Hindu, menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu, sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan, sekitar tahun 1830-an, untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri, dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunya aneka tradisi yang koheren dan independen. Didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominasi kolonialisme barat, serta Indologi, sampai dipakai secara luas hingga sekarang. Pangkal dari Hinduisme, adalah Brahmanisme ajaran Brahmanicweda kuno, atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka atau Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya, pemahaman ini dibawa oleh pendatang Aryan, bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India, dimulai masuknya bangsa Saka atau Aryan, yang membawa perubahan sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India, sejak 3.102 sebelum masehi sampai 1.300 sebelum masehi, yang kemudian menulis Weda di sana. Fahami sekali lagi, mereka ini bukan Hindu atau Buddha, tapi yang diajarkan adalah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina di India, setelah Veda dituliskan. Arya, bukanlah penghuni pertama India, dan peradaban Harappa Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti, bangsa Arya atau budaya Veda, bukanlah sumber tumdel awal peradaban di India, namun sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi, karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India Dravida. Selanjutnya, integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya, mulai menulis kitab-kitab suci Weda, kitab suci ini dituliskan dalam empat bagian, seperti Rekweda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Adharwa Weda. Kaum pendatang inilah, manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita, kaum Caka, Saka, Cakya, atau kaum Aryan. Literasi kata ini, terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Maha Cakya. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva menyebutkan, kalau awal mula ajaran ini berasal dari timur. Sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Weda, lokasi yang ditunjuk sebagai timur inilah, san pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Weda. Literasi kata timur pada kutipan ini, adalah, Asia Tenggara, Nusantara Indonesia. Disinilah ajaran Dharmic original berawal, berasal, dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari Hinduisme, adalah Brahmanisme ajaran Weda kuno, atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Caka, Saka, Cakya, atau kaum Aryan. Ajaran asli Nusantara Dharma dan para keturunan Brahmana ini, masih ada di Bali. Bangsa Cakya, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 Masehi, dari saat menaklukkan Raja Salifahana India. Angka tahun 78 Masehi ini disalah tafsirkan, untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Sehingga, menjadi hilanglah sejarah kita sebelum tahun itu, dan inilah pangkal kerancuan sejarah Nusantara. Selanjutnya, mari kita buka kebenaran sejarah Bore Budur, dari sini kita akan temukan fakta barum bahwa kitalah yang mewarnai India. Nama asli Candi ini, adalah Sangharama Mahatupa Mahawiharia Arya Paraterra Buana Cakapala, yang kini terpublikasi menjadi Borobudur penamaan versi penjajah tanpa dasar. Dari kalimat ini, diketahui kalau bahasa leluhur bangsa Nusantara, bernama bahasa Nagogi, atau terbaca menjadi Nagari, yang mendasari Sansekerta. Bahasa itu bahasa Nusantara, yang diklaim dianggap dari India. Sansekerta, disusun ulang oleh Panini, orang Pakistan pertama yang menulis tentang tata bahasa Sansekerta yang berjudul Astadiyai. Buku tata bahasa Sansekerta ini memuat 3.959 hukum tata bahasa Sansekerta, dan ditulis abad kelima sebelum masehi. Artinya, Panini menyusun kembali tata bahasa Sansekerta, bukan dia yang membuat bahasa Sansekerta. Mari kita telah perkalimatnya. Sangharama, adalah tempat belajar atau pembelajaran Dharmic original di masa terdahulu, jauh sebelum abad 5 sebelum masehi. Kemudian Maha Tupa, Maha atau Mahe, berarti besar atau agung. Dan Tupa, adalah awal dari literasi kata Stupa, pesiarah Tiongkok ke Nusantara, menyebut kata ini dengan Tope. Maha Wiharia, adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Ini adalah gabungan dari kata Maha dan Wiharia. Sekarang, Wiharia disebut Wihara. Arya, adalah kaum cakya atau saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Para Tera, adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master, atau Maharesi pada ajaran Dharmic original. Kata Tera ini, masih dipakai di kelompok besar Buddhis Tera Pada, selain Mahayana. Kemudian Buana Cakapala, adalah nama bangunannya. Ajaran yang tergambar, bukan salah satu dari tiga ajaran yang terlahir di India Buddhis Jaina atau Hindu. Tapi ajaran yang tergambar di sini, adalah yang mendasari lahirnya tiga ajaran di sana. Literasi kata Buana, adalah tiga tahapan bentuk. Bangunan Buana Cakapala adalah gambaran tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, yaitu Trilaksana, disebut juga Bawana Traya. Di antaranya, Bawana Langgeng atau alam kekal, Bawana Drio atau alam lahiriah, dan Bawana Tria atau alam rohaniah. Bukan Kama, Rupa, dan Arupa Datu versi India. Kemudian, kalimat Moksartam Jagadhita Yacaiti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku tapa atau topo. Yaitu pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual berata, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan Dharma. Alam Kelanggengan, ialah alam suung, yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini, tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila di Borobudur, dan ini bukan patung Siddhartha Gautama. Topo Broto, kontemplasi spiritualnya adalah, Topo Ning Jasad, Topo Ning Hawa Nafsu, Topo Ning Budi, Topo Ning Suksma, Topo Ning Cahyo, dan Topo Ning Desang. Samadi, Suwung, Laku, dan Yoga, adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto, atau tapa berata untuk istilah daerah parahyangan, Bali menyebutnya Upasana, Sulawesi menyebutnya Kamala, kalau sedang melakukannya disebut Akamala, dan Topo atau Batagak di Suwarnadwipa atau Sumatera. Ada 12 kata suarga, ini asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia, bukan tertulis kata Nirwana. Literasi teks kata suarga, bersumber dari lontar geguritan Bima Suarga, yang difahami sebagai kemudian. Yaitu alam suci persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik Suarga Loka. Ini bukti bukan Buddha, Hindu India. Suwarnadwipa atau Sumatera, adalah tempat awal sumber falsafah utama Dharma, yang mendasari lahir dan tumbuhnya ajaran di sana. Setidaknya ada beberapa tokoh putra Indonesia terdahulu para Teran, jauh sebelum lahirnya dua ajaran Hindu-Buddha di India pada abad 5 sebelum Masehi. Nusantara terdahulu, adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin, dan membawa pulang ilmu dari Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Dari buku perjalanan pesirah Tiongkok Fahien disebutkan, dalam perjalanannya menumpang kapal besar, ia tiba di sebuah wilayah bernama Jawadwipa, di mana Brahmanisme berkembang. Fahien tinggal di Jawadwipa dua tahun, dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasakah Dirgagama, dan Samyuktagama Sutra juga Samyuktasan Caya Pitaka. Sebagai informasi, semua kitab-kitab ini tidak diketahui di Tanahan. Kemudian Huini, melakukan perjalanannya selama tiga tahun di Pulau Jawa menerjemahkan sebuah sutra, yang dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Guru Janabadra. Dia menerjemahkan tentang pemahaman Nirwana yang agung, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian di Nusantara ini, yang bernama Suarga. Teks literasi kata Suarga ini, ada pada relief dasar bangunan, dan bukan tertulis Nirwana, atau Nibana. Kemudian yang dilihat dan dicatat Fahuan di Jawadwipa, di atas bukit, telah didirikan sebuah menara besar. Jarak antara keduanya 15 yujana, dengan tinggi 470 kaki, dihiasi dengan emas dan perak. Disempurnakan dengan setiap zat berharga di sisi menara, didirikan Sang Harama yang disebut Abhayagiri berisi 5000 imam. Raja memerintahkan untuk membuat sembilan penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu, dan akar keluar hingga menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengah-tengah aula ini ada sosok patung tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau, dilapisi dengan 7 zat berharga. Di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat fahuan pada saat ini, dinamakan Candi Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan, didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan berah manis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh fahuan, saat ini dinamakan Candi Borobudur. Kemudian pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahian dalam perjalanan di Svarnadvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ, dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope, juga empat guru duduk di empat sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan. Yang disebut tope dan menara oleh Fahian, saat ini bernama Candi Muaratakus. Dan berjalan berputar, adalah Prasawiyah, atau Pradaksina, atau Tawaf. Di area inilah, pusat ajaran dharmic yang disebut Kota Suci, di area Kadatuan sebelum disebut Sriwijaya, yang pusat pemerintahannya di Bukit Katangka. Jejak rekamnya, masih ada pada penyebutan daerah di sekitarnya dengan Koto yang memakai angka. Video berikutnya, kita akan bahas Sriwijaya. Terima kasih telah menonton!